Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Seragen Jawa Tengah memerintahkan pencopotan selebaran berlogo KPU yang berisi tulisan yang diduga mengarah dukungan pada bakal capres tertentu. Buntut dari beredarnya selebaran berlogo KPU yang mencantumkan tulisan satu suara untuk perubahan, KPU Seragen telah memerintahkan untuk menarik semua selebaran itu pada Selasa 1 Agustus 2023 lalu. Selebaran itu diketahui tersebar di 14 desa di Kecamatan Plupuh pada tanggal 31 Juli 2023. Selebaran itu awalnya bertujuan untuk sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Namun, dalam selebaran terdapat tulisan yang diduga mengarah dukungan pada bakal capres tertentu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.